Entertainmenters kayaknya nonton Lip Sync Combat juga seru nih. Nah, Anda pasti sudah tidak asing dong ya dengan aktor senior Dede Yusuf. Ada sebuah pengalaman menarik nih seputar dirinya dengan salah satu program net yaitu Celebrity Lip Sync Combat. Nah, kali ini dia akan bercerita mengenai kegemaran anak bungsunya Nesha menonton Celebrity Lip Sync Combat. Penasaran? Ini dia. ...yang kini lebih dikenal sebagai anggota DPR RI, Dede Yusuf. Kemarin ditemui setelah ia selesai melakukan syuting untuk program Celebrity Lip Sync Combat. Sempat bercerita tentang perkembangan terbaru dari kedua anaknya, Nesha dan Livi, berikut penuturan selengkapnya. Iya, jadi anak saya dua orang. Yang kecil, yang SD itu namanya Nesha, dan yang mau masuk ke SMP itu namanya Livi. Yang kecil itu baru lulus SD, lalu yang gede itu baru lulus SMP. Jadi selama tiga hari berturut-turut ini anak saya wisudah, dan insya Allah yang satu nanti masuk SMP, satu masuk SMA. Dede Yusuf juga sempat mengaku bahwa program TV favorit anaknya yang paling kecil, Nesha, adalah program net Celebrity Lip Sync Combat. Kira-kira apa ya alasannya? Ya, Nesha itu kebetulan setiap hari nontonnya net ya, karena programnya bagus-bagus. Dan salah satunya adalah yang Lip Sync Combat, Celebrity Lip Sync Combat. Jadi waktu itu dia nonton, lalu kemudian dia bilang, tapi berani enggak? Terus saya bilang, kenapa enggak? Karena Nesha ini kan memang dia senang nyanyi, senang tampil. Kadang-kadang kalau ada di mal, dia suka nyanyi. Jadi dia punya bakat yang saya lihat ada arahnya ke entertain. Dari sekian banyak program musik yang ada di net, kenapa ya program Celebrity Lip Sync Combat yang menjadi favorit Nesha? Aneh-aneh kali ya, jadi penampilannya aneh-aneh dan lucu gitu ya. Jadi orang-orang yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Karena kalau misalnya ditampilkan penyanyi ya biasa aja. Saya juga ketika mempelajari ini, saya nonton Dwayne Johnson, idola saya gitu. The Rock gitu dia, nyanyi lagu cewek gitu. Jadi saya pikir, that's fun gitu. Jadi, di samping pekerjaan saya di politik yang terlalu serius, perlu juga saya refreshing. Artinya, sekaligus mengembalikan suasana-suasana bahwa saya bagaimanapun, background saya adalah artis. Mengaku bahwa Nesha memiliki bakat bernyanyi, apakah Dede Yusuf mengizinkan bila kelak Nesha mengikuti jejak ayahnya untuk terjun ke dunia entertainment? Kalau nyanyi, saya pikir saya dukung. Karena sekarang kan banyaknya pencarian bakat nyanyi, bagus-bagus ya. Kalau untuk sinetron, saya rasa belum lah, karena habis waktu nanti buat sekolah. Itulah tadi cerita dari Dede Yusuf tentang anak keduanya, Nesha, yang ternyata senang menonton program Net Celebrity Lip Sync Combat. Bagaimana dengan Anda, Good People?